If you ready, let's show Yeay, selamat pagi-pagi Semangat Nah sekarang disebelah saya ini ada Mbak Dewi Dan produk-produk, produk-produk Ciptaan Indonesia Di hadapan saya ini Semuanya hasil daur ulang ya Apa nama tempatnya ini? Ini salam rancage Salam rancage Oh, apa tuh salam rancage maksudnya? Rancage itu artinya terampil Terampil Dilebarkan keterampilan Oke, dan ini semua justru dari limbah-limbah koran, Mbak? Iya, koran bekas Masa sih koran? Ini bukan dari rotan? Bukan, ini koran semua Koran? Oh, koran digulung-gulung Digulung, dilinting Jadi kayak rotan gini ya? Wah, keren banget nih Ya, daripada sekedar jadi Limbah doang ya? Bungkus gorengan Oh, ini digulung-gulung seperti ini? Digulung, nanti dianyam Di bentuk seperti halnya kita menganyam rotan Jadi penggantinya rotan Tak ada rotan, koran pun jadi Koran pun jadi, bukan ram ya Ini yang membuat Dari kapan ini mulai tercetus untuk Mulai tahun 2012 Kita punya bank sampah Awalnya kita mengerjakan banyak hal Terus kemudian Mulai fokus ke koran Kita ini sebenarnya pemberdayaan Pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga Dan para manula gitu ya Yang sepuh Jadi yang Nganyam-nganyam ini ibu-ibu Di rumah Sambil sembuhin anaknya Waalaikumsalam Bangan yang saya cintai Makanya saya bilang koran ya Makanya koran juga boleh dibuang Bisa jadi kayak gini Saya nyariin ibu tadi Tidak punya ibu udah disini Iya, baru bilang makanya korannya Jangan dibuang Makanya bisa jadi Benda-benda seperti ini Dari ini semua dari koran Dari koran, ini juga dari koran? Iya, semua Dari koran Oh iya, ini ada anaknya lagi Bu Dewi, udah berapa Dari 2012 Terus udah buat apa aja nih Pernah bikin kursi juga dari koran? Ada, kursi, meja Ada, jangkut Ada, ini laci-laci Wah, bagus ya ibu Dan ini dijual secara online kah? Online ada Ada laci-laci Kita sudah mulai belajar Menjual keluar Bikin itu, lihat tuh Bikin ini ya Udah dijual sampai keluar negeri juga? Ya, co-branding Masih ke-branding dengan perusahaan lain Baru belajar Salam rancage Rancage itu bahasa Sunda artinya terampil Terampil, iya betul Dan sentuhan keterampilan Koran yang tadinya hanya selembar seperti ini Dibuang-buang ya? Rapu Kesannya rapu Tapi setelah menjadi Dianyam ini kan jadi kokoh Karena sifatnya sama dengan Ini kan bahan bakunya kayu sebenarnya koran Iya, iya Jadi kita mengembalikan sifat kayunya gitu Oh, kembali ke Kan rotan juga sudah menurun produksinya Kembali ke takdirnya Memang bener-bener Rancaan kayak gini dijual berapa nih jadinya? Itu 75 ribu deh 75 ribu Boleh ku naik Oh, bisa ditawar Sebenarnya naik loh Sebenarnya naik Wah, buat sejadah bagus nih Tuh Wah, dari koran juga ya Bu ya? Ya Hebat nih Kita sudah Ini finishingnya water-based woodstein Jadi dia juga non-toxic Jadi gak mengganggu pernafasan Kalau dia di dalam ruangan Aman untuk makanan, buah-buahan Buat keset kan bisa juga Bu ya? Iya kan? Buat bikin yang kecilan dikit Buat keset di depan Iya, bisa Bisa juga Makasih loh Bu Boleh 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 Aduh, kebetulan Kebetulan saya tidak lagi nyari Yang begini Bu bawa Makasih banget Bu Dan dengan kunci aja Dengan kunci Aduh Asil Kita cobain dulu Ayo, saya mau belajar deh Ini berarti awalnya Dibuat gulungan-gulungan seperti ini ya Bu ya? Ini kalau yang lintingan Biasanya yang Ngelinting itu Para sepuh Yang mereka tidak kemana-mana Di rumah Jadi bisa sampai Seminggu itu bisa sampai 10.000 lintingan mereka Nah, bikinnya begini Nah, ini kan Ini untuk dasarnya Dan sekaligus nanti untuk rangkanya Langkanya yang keatas ini kan Ini rangkanya benar-benar semua koran Jadi tidak ada pakai Kayu atau kawat sama sekali Justru ini kan dia menyatukan Korannya Sifat kayunya Sifat kayunya ya Kita tunggulkan lagi Nah, begini aja sebenarnya Sederhana Prinsipnya sama Cuman semakin besar Nanti semakin banyak Ini kan dua-dua-dua Bisa nanti tiga-tiga-tiga Oh, iya-iya Ini hanya begini saja sebenarnya Selang-seling Tidak terlalu susah sebenarnya Ya, ibu Nah, kalau sudah begini Ini ditenggangkan Karena kan nanti kita mau bikin bulat Jadi nanti kayak Ranjang Kayak apa Jari-jari sepeda Ibu, ibu ngerjain begini Ada berapa orang di rumah, bu? Ini kita pemberdayaan warga Warga di Tanah Baru Di Bogor Jadi kita sekarang ada Sekitar 67 orang Yang sudah terlibat Ibu-ibu Tapi ibu-ibu yang Masyarakat sekitar Kalau mau ikut workshopnya Gitu-gitu bisa juga gabung Bisa gabung Terbuka juga ya Buat ibu-ibu Untuk berkreasi ya Ya, prioritasnya ibu-ibu Supaya mereka kan ini Dikerjakan di rumah Jadi anaknya Terlulus Tapi mereka juga ada Income tambahan Ya, itung-itung Nambah uang garam gitu kan Iya, oh dimasukin itu Awalnya uang garam Sekarang sudah jadi uang Mesin cuci Oh, mesin cuci Uang kultas, bu ya Ini ngapain, ti? Kayak kan Didayakan juga Jadi, ini Polanya Oh Nah, ini kan Ini juga nih, lihat nih Lama-kelamaan akan menjadi Tuh Ini coba saya Saya cobain ya, ibu ya Ini sebetulnya juga udah jadi, ti Kalau di Gini, ini Dikasih mesin Sini, bu Kipas Keren Ini buat pajangan juga Keren Setempel Warnanya juga dapet lagi Warna-warna asli dari koran Gak usah di-chat lagi Ini ya, bu ya Kalau dasar harus di bawah Supaya dia Tekanan-tekanan Kanannya Nah, iya Salah ya, bu, ya dia Tidak Yang berputar itu ininya Yang berputar ininya Jangan tangannya nanti begini Lama-lama Oh, iya Mumpur orang Mumpur Oh, bisa nih, saya ini Ini salah Jadi, dari sebuah koran Sebenarnya harganya murah, jadi, bu, ya Modalnya, bu, ya Koran doang dikumpulin Terus jadi begini, ya, bu Lem Lem Oh, iya Gunting 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 Sama niat, ya, bu, ya Sama niat Memang cat, deh Kalau nggak niat Luar biasa Harus selang seling Kalau ada yang salah satu kelompok Ini juga dari koran, ya, bu, ya Ini juga dari koran, ya, ya Ini juga dari koran, ya, ya Ini juga dari koran, ya, ya Ini juga dari koran Ini dari koran Ada yang bentuk natural-natural dari koran Juga keren, ya, kayak ini, ya Ini hanya variasi produk aja, kan Ada yang suka natural Ada yang suka warna Ada yang suka warna, jadi Bu, kisaran dari harga berapa Sampai berapa, sih, bu? Mulai dari 3 ribu 3 ribu ada, sampai Ini 5 ribu misalnya gantungan kunci Kalau yang besar, ini 350 350 ini, ya Sampai ada Kita waktu itu bikin partisi itu 1,2 ada partisi Oh, iya, iya Pembatas-pembatas ruangan itu, ya Iya, pembatas 1,2 Lalu ini mirip banget sama jeruk, kok Bilang aja lu mungunya Sudah dikasih perasaan jeruk itu Kalau sambungannya gitu Iya, nyambungnya begini Makanya nih, ngelintingnya kan Harus ada ujung Dari besar ke kecil, ya Tapi dibutuhkan berapa lama untuk Bikin keranjang yang cukup besar Itu berapa lama? Yang besar ini, kalau sudah mahir Satu hari bisa dua Oh, satu hari Yang paling besar Ibu-ibu yang sudah mahir Yang sudah mahir Ibu-ibu itu ada yang lever pemula Ada yang mahir Ada yang mahir Wah, ini luar biasa sekali ya Sahabat pagi ya Kita sudah lihat Ini kreatif sekali dari koran Bisa menjadi prakarya Sebegitu banyaknya sih Model-modelnya ya Dan sekarang kita sambil melihat Ibu merangkai keranjang ini Kita akan kasih tahu dulu Ada mainan Bukan hanya dari koran Tapi ini dari bahan elektronik bekas Wah, bagus nih Sekarang ini lagi gencar-gencarnya Penyebaran kampanye yang berhubungan Dengan efek pemanasan global Atau disebut juga global warming Memang sudah saatnya Kita lebih peduli akan hal ini Dengan melakukan hal-hal Yang bisa memperlambat Efek pemanasan global Ataupun juga tidak melakukan Hal-hal yang bisa mempercepat Terjadinya pemanasan global Mulai saat ini Sekecil apapun juga Ini berarti ya Dimulai dari yang daur ulang ya Ini termasuk ini kan juga Salah satu Usaha untuk memperlambat Pemanasan global Dalam hubungannya dengan Recycle atau daur ulang Ini ada foto-foto daur ulang Barang-barang elektronik Yang diolah Sedemikian rupa Sehingga menjadi Pajangan yang menarik Coba lihat Kita lihat ini videonya Ini lucu bang Tinggal gambar-gambarnya Foto-fotonya nih ya Ini ada barang-barang elektronik bekas ya Tuh Nah jadi pajangan-pajangan cicak Itu kan Tokek Binatang-binatang Tuh Kuda Tuh kita lihat ya Nah ini kan memberdayakan Barang-barang yang sudah tidak terpakai Tuh lihat tuh Bu Dewi udah mulai jadi loh Iya cepat Udah jadi obat nyamuk gitu Baling-baling bambu Nah menghadapi musim hujan Juga kita harus bersiap-siap Dengan kondisi banjir Untuk mengantisipasi hal tersebut Kita bisa membuat perahu Dari botol plastik bekas Perahu botol plastik bekas Buat apa? Nah seperti kita lihat di tayangan nih ya Oh iya ini saya pernah lihat Disambung-sambung Dilem gitu jadi sebuah perahu Jadi harus disiapkan nih Banyak botol-botol bekasnya Tuh Yang memiliki bahan tidak tipis ya Oh iya tebal ya Dan rapi kemudian menggunakan tali rafia Susun sejajar Keren Empat sampai dengan delapan botol Sejajar dengan posisi yang sama Lalu ikat mati hingga tersusun banyak Sesuai ukuran yang diinginkan Tuh banyak contoh-contohnya tuh ya Ada beberapa botol-botol bekas Bu Awalnya Rencake ini Rencake ini yang pertama kali memberikan ide itu Ibu sendiri Saya dan Bu Aling Jadi berdua Kita punya ide untuk Tadinya kita sebenarnya dasarnya dari sekolah Bogor Kemudian kontribusi apa sih yang bisa kita berikan ke masyarakat gitu kan Dengan keberadaan sekolah alam di Bogor ini Kita mulai membuat bank sampah Bank sampah untuk warga Terus Nah sampah yang ditabung itu terus diapahkan gitu kan Terus kita Kalau hanya sekedar dijual lagi Atau diinginkan ke pengepul Tidak akan terlalu signifikan Berkontribusinya Kemudian kita mulai mencoba Riset produk lah Membuat ini itu gitu ya Dan ternyata memang yang pasar paling Permintaan paling tinggi sekarang Koran Koran Walaupun produk sebenarnya bukan hanya produk koran Produk kita gitu Tapi yang Tapi kayak koran itu kan sekarang Apa ya Sudah mulai orang tuh membeli koran Sudah mulai jarang ya Kalau bisa dibilang untuk sampah jenis kertas Atau koran itu sudah mulai berkurang kan ya Bu ya Kalau kita memang berbasis apa yang ada di bank sampah gitu ya Artinya bukan fokus hanya ke koran saja Tapi apa yang ada Bukan Artinya gini Kita berencana bikin produk A terus nyari-nyari sampahnya bukan Bukan Jadi apa yang ada di bank sampah ya itu yang kita berusaha semaksimal mungkin Dikreasikan untuk apa Oke ini ada tayangan tas kulit yang terbuat dari berbagai buah busuk Ini sebuah kelompok bernama Underground ini di Netherlands Belanda Memiliki ide brilian memanfaatkan sampah buah Proyek ramah lingkungan ini diberi nama Fruit Ladder Rotterdam Yang memakai buah busuk agar menjadi tahan lama Wow Mudah dibentuk hingga menyerupai kulit Oh justru ini kayak tas kulit kali ya Tas kulit tapi ini justru dari buah-buah yang busuk Awal pergulanya mereka menciptakan sebuah tas Dan nyatanya Fruit Ladder ini menarik minat para produsen Bahkan seorang pembuat kursi mobil tertarik untuk membeli produk mereka Oh itu dia tuh diolah lagi tuh Ini cara-cara pengolahannya ya Tuh Oh Jadi bahan kulit Kemudian dijemur sama dia tuti Iya tuh Nah jadi dia tuh Contoh-contoh Makin-makin kreatif aja ya Emang begini harusnya manusia-manusia kreatif tuh dibedayakan kayak begini Sampah makanan juga ya Sampah dapur memang banyak banget kan Kalau ini sampah buah-buahan Dijadikan lebih berguna lagi Nah ternyata tadi bukan cuman Apa namanya Botol-botol dibikin perahu ya Ini ada juga botol plastik yang dapat dibentuk dalam berbagai jenis karya seni Seperti Richterova Ia menyulap botol plastik menjadi kaktus Bunga dan berbagai jenis binatang Yang berwarna-warni Itu keren banget ya Dia bikin dari botol tuh Digunting-gunting Wujuk-wujuk Ini juga bisa buat Pak Jangan ya di rumah ya Pak jangan Pak Jangan Terus semua dari plastik tuh Buaya Itu dari plastik botol ya Dari plastik botol Wih lucu amat Nah itu dia Spider 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 Tuh kan lucu Sudah jadi seperti ini Wih cepet banget Sekejap mata Bu Dewi Ya ampun Ini bener-bener Sebenernya apa ya Gampang-gampang susah ya bisa dibilang ya Kalau latihan sih gak ibu ya Kalau sering latihan Kalau keterampilan itu asal kita sering jam perbankannya banyak Sering di asa ya Sering di asa ya Jadi kalau misalnya mau ikut untuk Apa Workshop Workshop dan lain-lain Bisa ke Itu daerahnya dimana di Bogor ya Di Tanah Baru Begit ke Sentul Selatan Kalau keluar exit Apa Bogor yang Apa Yang outer ring Iya Outer ring Liatnya dari Bogor Luar Tanah Baru exit pertama Tapi kalau mau beli Hasil-hasil karyanya itu bisa dijual Dijual online juga ya Di Facebook Namanya Salam Rancage Salam Rancage Yang kepengen banget nih Memiliki bahan-bahan yang Sangat aman Dan didaur ulang lagi ya Terima kasih ya Bu Dewi ya Sudah ada di pagi-pagi ya Saya tahu ya Bu Salam semua teman-teman Bu Aling Salami Baik kalau begitu Sahabat pagi Terima kasih juga Sudah menyaksikan pagi-pagi Mudah-mudahan Pagi-pagi bisa membawa Inspirasi buat Anda juga Dan bisa membawa manfaat Amin Selamat retaulani Terima kasih penuh nyata Kita ketemu lagi di Pagi-pagi Semangat